Intro Halo, selamat siang Kita ketemu lagi dengan saya Deborah Di channel Rumah Apologi Kristen Deborah channel siang ini Seperti janji saya ya Kalau siang kita membahas hadis ya teman-teman Maaf ya kalau memang jamnya Agak mundur dikit Karena saya ada pelayanan dikit Ada kesibukan sedikit ya teman-teman Oke teman-teman Seperti biasa kita akan membahas Hadis Musnad Ahmad Hadis ini panjang sekali ya Teman-teman ya Oh ya saya belum taruh linknya Link di deskripsi nanti sebentar lagi saya taruh Oke Nah teman-teman Ini kalau mau bergabung silahkan ya Sebentar saya taruh linknya dulu Kalau teman-teman mau gabung Saya pin ya teman-teman ya linknya ya Tapi sebelumnya Saya akan bacakan dulu sebelum itu ya Karena nanti ya Telah menceritakan kepada kami Yang coding-according-according itu Bahwa Bahwasannya Abu Bakar Asyid Sidiq Datang menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu berkata Wahai Rasulullah Aku melewatin sebuah lembah Begini dan begini Lembah apa ya Kok begini dan begini ya Lalu tiba-tiba Aku mendapatkan seorang laki-laki Dengan penampilan bagus dan khusus Melakukan salat Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kepadanya Pergi dan bunuhlah Ah Entah Aku baru baca soalnya Melakukan salat Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda kepadanya Pergi dan bunuhlah dia Abu Sayyid berkata Maka aku Aku bakar pun menemuin orang tersebut Ketika ia melihat keadaan Ia tidak Ia tidak tega membunuhnya Akhirnya ia pun kembali menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Abu Sayyid berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian berkata kepada umat Pergi dan bunuh dia Lalu umat pun pergi menemui orang tersebut Ketika ia melihat keadaannya Sebagaimana yang dilihat oleh Abu Bakar Ia pun tidak tega membunuhnya Abu Sayyid berkata Lalu ia kembali dengan berkata Wahai Rasulullah Aku melihat sedang salat dengan khusus Dan aku enggan untuk membunuhnya Beliau bersabda Wahai Ali Pergilah dan bunuh dia Abu Sayyid berkata Ali pun bergegas pergi Tetapi ia tidak menemukannya Maka ia kembali seraya berkata Wahai Rasulullah Ia tidak terlihat Abu Sayyid berkata Rasulullah alaihi wasallam Sesungguhnya orang Ini dan para sahabatnya Apa nih Mereka membaca Al-Quran Tetapi tidak melebihi Kerongkongannya Mereka keluar dari Dari mana coba Mereka Mana pak Keluar dari agama Aku lihatnya disini Al-Quran kemana Oh iya Oh iya Kayaknya teman-teman Sudah pada error semua Sorry Oke sorry ya teman-teman Sesungguhnya orang ini Para sahabatnya Mereka membaca Al-Quran Tetapi tidak melebihi kerongkongannya Mereka keluar dari agama ini Seperti anak panah Keluar dari busurnya Kemudian mereka tidak kembali lagi Hingga anak panah Kembali ke tempatnya Maka bunuhlah mereka Karena mereka adalah Seburuk-buruknya makhluk Nah paham gak teman-teman Saya aja kaget Tetapi disini Masuk akal teman-teman Apa maksudnya Kata-katanya itu Pas tanya jawabnya Biasanya kan bahas apa Larinya kemana Kayak tadi malam Bahas masalah Apa namanya Amanat Larinya penitipan Penitipan kemaluan Penitipan tangan Penitipan apa Ya kan Jadi larinya Nah tapi kalau ini Memang kata-katanya Ya tanya jawabnya Nyambung gitu loh Waras gitu loh Nyambung gitu Tetapi Nah ada tapinya Ini saya bingung Orang yang sholat Kusuk Kok malah disuruh bunuh Sedangkan mereka Kalau sholat itu Disuruh kusuk Tetapi ini sholat kusuk Kok malah disuruh Bunuh Kenapa Ada apa ya Apakah sholat harus sambil cingkrak-cingkrak Atau sholat sambil ketawa-ketawa Atau sholat harus sambil mendengarkan musik Atau bagaimana ya maksudnya Teman-teman disini Saya makin gak mudeng Dan makin gak paham gitu Makanya gak salah ya teman-teman Kalau teman-teman di room ini Yang gabung di RAK Lama-lama ya Jadi ikut Clear semua Kata Pak Al-Fatih Jadi clear semua Kalau menurut saya Jadi pentin semua Walaupun kata Pak Emen Jadi legoy Oke teman-teman Nah disini juga sudah ada Teman-teman Yang gabung disini Kita diskusi Ngobrol bareng ya Teman-teman ya Sembari saya persiapkan Kalau teman-teman mau masuk Mau bergabung ya teman-teman Oke Mungkin Pak John Wick Pak Al-Fatih Pak Ali Oncom Silahkan berdiskusi Saya siapkan link Kalau teman-teman mau masuk Silahkan Pak Al-Fatih Pak John Wick Pak Ali Oncom Pak Tel Afif Untuk berdiskusi Sama Pak Pak Jangan Tanya Sama Pak Jangan Tanya Sama Pak Jangan Tanya Jangan Ditanya ya Berarti ya Oh Jangan Ditanya Pak Itu Pak Gue Angkri Tapi Dalam cerita ini Kayaknya menginspirasi Pembunuh Bayaran Kenapa gitu Pak Ya karena Biasanya kan ditugaskan Pembunuh itu kan Oh dapat tugas gitu ya Satu gagal Dua gagal Diga gagal Seperti cerita John Wick lah Jadi cerita John Wick John Wick itu ke Pembunuh Bayaran ya Oh berarti ini Yang lebih tahu Pak John Wick ya Harusnya Ini ceritanya Ini pembunuh bayaran Yang udah tobat kayak Yang lagi Apa yang lagi Sholat kus ini Juga kayaknya dulu Pembunuh bayaran Yang sudah tobat ini Ya Makanya Pak John Wick udah tobat belum? Sudah Bu Makanya saya gak sholat Bu Kalau sholat dengan kusyu Hati-hati Kalau saya sholat Nanti disuruh bunuh lah saya Iya Makanya itu Aduh ngeri banget ya Tapi lucu ini ya Orang berkenampilan bagus Dan kusyu Sedang melakukan sholat Tapi kenapa si Nabi Malah menyuruh Membunuh itu aku juga Untuk dibunuh ya Tiga kali loh Tiga kali ya Nah Tiga kali disuruh bunuh Yang pertama si Abu Said Kemudian Abu Bakar ya Abu Bakar yang pertama kesan ya Abu Bakar, Umar, Sama Ali Bakar, Umar, Sama Ali Tiga orang ini ya Cuman terakhir Si Nabi ini berkata Sesungguhnya orang ini Dan para sahabatnya Ini siapa ya maksudnya Mengatakan diri sendiri ya maksudnya ya Kalau kata Pak Antor ini Hadis tersebut menceritakan Tentang Muhammad Semburu kepada muslim Yang sangat atas kepada Allah Dan ngapain Semburu seharusnya kan senang Berarti Kalau kita melihat Itu Saat ini malah kita tenang ya Ya Pendidikannya berhasil Gini Ini kayaknya yang terakhir gini Lalu Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Ini kayaknya ngatain diri sendiri Gimana Sesungguhnya orang ini Dan para sahabatnya Mereka membaca Quran Tetapi tidak melebihi kerongkongannya Mereka keluar dari agama ini Seperti anak panah Keluar dari busurnya Dan seterusnya itu kan Iya Ini sebenarnya Dia ngatain diri sendiri ini Tapi gak sadar Gak sadar Bukan ngatain Bukan ngatain orang yang lagi sholat tadi Orang yang lagi sholat tadi Itu sendiri loh Seorang Orang lelaki kan Disini gak ada Kan sahabat-sahabatnya Gak disebutkan sahabat-sahabatnya disini Gak ada kan Cuma seorang Tiba-tiba dia ngomong Semaman ngomong Sesungguhnya orang ini Dan para sahabatnya Yang punya sahabat siapa Tadi ya kan Oh berarti bener gak nyampung ya Sama aja gak nyampung Aku sikit gak nyampung Nah ini Nah dia ngatain dirinya sendiri Dia bener bu Bener bu Jadi gini bu Jadi perkataannya si Si Nabi ini bener Gini Akuran itu kan Katanya itu Mengajarkan kebaikan kan ku ya Iya Mengajarkan kebaikan katanya ya Mengajarkan Untuk tidak membunuh Katanya juga ya Nah Kalau kita Pahami dari Makna cerita ini Kalimat terakhir si Nabi ini Bener Tapi kalimat ini Untuk mereka sendiri Dia sedang mengatain dirinya sendiri Dan para sahabatnya Kenapa begitu Seorang Laki-laki Yang sedang sholat khusus Malah disuruh Di Diperintahkan Untuk dibunuh Sampai tiga kali Dan tiga orang Yang disuruh ini Ngikutin Ngikutin Yang memberikan Perintah Perkataan yang memberikan Perintah Ya kan Nah si Nabi Yang memerintahkan Untuk membunuh Ketiga sahabatnya Tiga orang Yang disuruh Untuk membunuh Laki-laki itu Ngikutin Nah jadi kalimat ini Pas Sesungguhnya Orang ini dan para sahabatnya Mereka membaca Al-Quran Al-Quran Tetapi tidak melebihi Kerongkongannya Itu benar Karena si Nabi Yang menyuruh Membunuh Dan tiga orang Sahabatnya itu Ngikutin Perintah membunuh Itu Oke tadi Tadi pertama Pernyataan Anda Tadi gimana Agama ini Tidak Boleh Membunuh Katanya gitu ya Ya mengajarkan Tidak boleh Membunuh Katanya Kata siapa itu Pak ya Kata Ada di ayatnya Pak Al-Maida Al-Maida Berapa ya Barang siapa Membunuh Satu orang Pak Blah-blah-blah 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 Iya itu katanya ya Iya iya Oke lah Kalau begitu Jadi Dia ngaten dirinya sendiri Dan para sahabatnya Sebenarnya Ini Lakan Bingung kan Sekarang gini ya Anggaplah Saya suruh John Wick Bunuh orang Ya kan Udah semangat nih Pak John Wick Udah ngasih pisau lah Ya kan Udah ngabayangin ya Langsung John Wick Tahun kapan Pak Pak pake pisau Ya itu Misalnya kita ngomong Jaman dulu Bamburu Kan udah di asa Udah dibayangin nih Gue poster Gue langsung Ke lehernya Tiba-tiba Ketemu orangnya Masa Masa bisa Gak jadi Pasti ada sebabnya Iya Terus Balik lagi Saya suruh Pak Jangkrik Pak Jangkrik Pak Semut Ini Jangkrik Pak Jangkrik Amal Jangkrik juga Udah niat nih Udah di asa-asa Terus Bisa gak jadi lagi Berarti kan Itu yang jadi Pertanyaan Apa orang ini Layak dibunuh Ya Pantes dibunuh Padahal Yang kita tahu Umar itu Paling Sedikit-sedikit Pengaloran kan Yang kita lihat Cerita-cerita Hadis itu Beberapa cerita Pasti dia Orang pertama Yang mengajukan diri Apakah Palah ini Orang ini Boleh aku penggal Atau Umar Berarti kan Dari Karakteristiknya Umar kan Selalu bersedia Untuk Bidia gojol Tapi kali ini Dia bisa Batal Saya tahu Kenapa itu Saya tahu Kenapa Itu ada Ada beberapa Kalimat Yang Tidak Kalimat Yang dihilangkan Ada beberapa Kalimat Jadi waktu Nabi-nya mereka Menyuruh Pergi dan Bunuh Sebetulnya Yang pertama Abu Said Berkata Wani Piro Gitu loh Jadi dihilangkan Itu Jadi Akhirnya gak jadi Dengan alasan Wah Itu ini Nah kedua juga gitu Pergi dan bunuh Bunuh dia Wani Piro Nah gitu lagi Jadi selama tiga kali Wani Piro Itu lah yang dihilangkan Kalimat-kalimat itu Jadi ya Akhirnya gak jadi Dibunuh Dia gitu loh Gimana Menurut Budek Gimana Wani Piro Kita tanya Budek ya Abu Bakar Al-Fatih punya jawaban Kali Pak Dengan Pembunuhan ini Jadi Bu Percobaan Percobaan Oh Percobaan Pembunuhan Orang yang sholat Dengan khusus Malah pengen Dibunuh ya Itu jadi tema Kenapa Makanya aku bimu Makanya tadi saya saat baca kaget Aku pikir Mau dihargaiin Maksud disuruh membunuh Sampai berkali-kali harus dibunuh Belum dapat clue-nya ini Cuman saya dapat Saya dapat clue sedikit lah Mereka itu gak jadi Katanya ini Pak Menaati Rasul Menaati Allah Ini menaati gak sih sebetulnya Enggak Enggak ya Enggak Semuanya balik lagi Akhir apa Apa yang namanya Ingkar apa Munafik apa Apa namanya Ingkar Ingkar ya Oh mereka tuh Enggak taat ya Iya Saya bilang tadi Mereka tuh Enggak taat Mentaati Rasul Mentaati Allah Kalau mentaati Allah Mentaati Rasul Gitu ya Enggak Harus Rasul duluan Pak Iya makanya Jadi Rasulnya di atas Tapi ini buktinya Dua orang ini Enggak mentah Tiga Kalau si Ali kan gak ketemu Saya gak ketemu Kalau gak ketemu juga Balik lagi Tapi gini teman-teman Ini mau saya jelaskan Supaya Tidak terjadi Salah paham Jadi begini Yang perlu kita ketahui dulu itu adalah Orang ini siapa sih sebetulnya Yang di Yang dilihat sholat ini Karena Ya sholatnya itu kan kelihatan Kalau kelihatan Berarti sholatnya Dimana dia Kan kalau di dalam rumah kan gak kelihatan Di semak-semak Di lembah ya Di lembah Di semak-semak Lembah Pak John Bid Ini ada hadis yang Mungkin bisa menjelaskan ya Ini mungkin ya Muslim Kitab baru Pak Supaya Supaya tidak ini Pak Ya Supaya Kita bisa bandingkan ya Muslim 398 Supaya viewer youtube Dekat 398 Ini apakah ini sebetulnya menjelaskan ya Nah ini saya bacakan ya Bahwa Rasulullah SAW Masuk kebun Nah Di kebun kan ya Nah Saya berpikirnya apakah sholatnya orang itu di kebun ini Dan beliau diikuti seorang anak muda Yang membawa air wudhu Anak muda Adalah orang yang paling muda di antara kami Lalu dia meletakkan air tersebut pada pokok bidara Rasulullah SAW Buang hajat Ini bangsa beli di kebun tadi kan ya Lalu keluar menghampiri kami Dan beliau telah beristinjak dengan air tersebut Nah Saya jadi bertanya-tanya nih Apakah orang tadi itu pemilik kebun ini Gitu loh Karena kalau seandainya saya punya kebun Kemudian ada orang yang Apa ya Istilahnya eek ya Eek di kebun saya gitu Saya biasanya Saya viralkan Sirem ya Oh disirem ya Buyur Nah saya khawatirnya begini Bukan khawatirnya ya Tapi saya berpikirnya begini Apakah Sebetulnya disuruh membunuh itu Ada suatu masalah pribadi Dengan orang tadi itu Karena orangnya sholatnya kan kusuh kan Nah apakah orang itu tadi itu Pemilik kebun ini Yang lagi sholat di kebun itu Yang lagi sholat di kebun itu kemudian Menjumpai Ini Apa ya Menjumpai itu tadi Yang keluar tadi itu Eek tadi itu Gitu loh Sebenarnya saya juga bingung pak Kalau mentaati rasul Mentaati Allah Kalau di Ibnu baja yang rasul Menggauli istri budak dan hewan itu Berarti Mentaati Ditaati dong Ya Kalau Mentaati Mentaati pak Tapi Tidak di taati pak Yang tadi Berarti standard ganda dong kalau gitu pak Iya makanya Atau jangan-jangan gini pak Ini kan Di orang itu siapa gitu kan Pertanyaan kita Iya Si pemuda ini Mungkin ya Dia membawa air wudhu itu Sebenarnya pengen sholat Gitu kan Pengen sholat sebenarnya Nah mungkin Diletakkan di bawah pohon bidara Itu mungkin lagi persiapan Mungkin persiapan Buat sholat itu Tahu-tahu dipakai cebok Sama si nabi Gitu loh pak Oh gitu Bisa jadi Di kebuntu Akhirnya mereka ribut gitu kan Di kebuntu mereka ribut Nah itu jadi Dendam Dendam Membarat Dibawa kemana-mana Ada masalah pribadi Ada masalah pribadi Mereka tuh Konflik internal kan Nah ketika si pemuda itu Sholat di lembah ini Mereka disuruh bunuh Gitu loh pak Sholatnya gimana nih pak Di lembah pak Loh padahal Rasulnya kan suruh cebok Pake batu Kenapa dia pakai air ya Ya itu makanya pak Sebentar itu dilembah Terus orang sholatnya dilembah juga Lembah begini dan begini pak Lembahnya pak Lembah apa ya itu ya Lembah begini dan begini Itu apa sih Jadi kita makin malah bingung nih Sebetulnya Iya Tapi Permasalahannya apa sebetulnya Konflik internal pak Rebutan air pak Yang satu buat cebok Yang satu buat wudu Oh gitu Saya tadi mengiranya Itu malah pemilik kebunnya pak Karena kalau pemilik kebun kan Misalnya ya Kebun Kebun apa misalnya ya Kebun Semangka gitu kan Terus tiba-tiba ada Eek disitu kan Mau panen juga Gimana ya Ada semangka gitu kan Terus ternyata Semangka besar gitu Ternyata sebelahnya ada eek Kan kita juga Mau makan juga susah Itu pupuknya Kan pupuk paling bagus Kan organik gitu pak Apalagi Pupuk itu kalau Kalau cair bu Tapi kalau gak cair Yang misalnya agak padat Begitu kan dia gak meresap Nanti kan ada hujan pak Oh Disana kan gak ada hujan Iya ya Aku juga bingung ya Kenapa disana Kok gak ada hujan ya pak ya Itu aku masih bingung Matanya Jadi kalau gak ada hujan Berarti itu eek itu kemana itu Jadinya yang dikepun itu Kok orang Orang bilang Kok gak hujan-hujan ya Panas mulu Ya ada perawan hamil Loh kok gak hujan-hujan ya Panas terus ya Itu berarti Ada yang sesuatu Gak baik Atau Itu dia Tapi kalau Menempat jodhwik itu Pemuda yang Rebutan air di kebun itu Itu juga Satu-satunya bisa Masuk akal saya sih itu Jadi memang Mungkin ada Dimana tadi di kebun Emang diarah pada kebun pak Itu ada Ada kebun itu Mana-mana Coba bacain lagi aku tadi belum Rasul SAW Masuk kebun Lalu beliau diikuti Seorang anak muda Yang membawa air wudhu Anak muda adalah Orang yang paling muda Di antara kami Lalu ia meletakkan air tersebut Pada pokok bidara Rasul SAW Buang hajat Lalu keluar menghampiri kami Dan beliau telah Beristinjak dengan air tersebut Nah ini kan Buang hajat di kebun ini Bu Atau gimana ini Setahu saya Kalau setahu saya ya Di sana itu Nggak ada kebun ya pak ya Nah Kalau andai kata mereka Ada kebun itu Ya pak ya Itu cuma kayak Tomat Itu pun kayak Di padang pasir gitu ya Jadi tanahnya kayak Dundukin terus kayak Dikurung gitu aja pak Kebunnya itu Itu pun zaman sekarang bu Apalagi kalau tomat Kalau tomat kan Terus ada eek Itu Sungur Bagaimana itu pak Zaman dulu Udah ada jaring-jaring Kalau mungkin kurma kali ya Yang dia maksud ya Berarti dia berat Berat di bawah kebun kurma dong Untung Ya kan Sebetulnya Agak-agak bahaya Kadang ada kelabang Semut gitu kan Apakah Sebetulnya yang tadi Yang sholat tadi itu Itu pemilik kebun ini Ini pertanyaan saya Itu gitu Yang sholat ini Apakah itu pemilik ini Kemudian ada masalah Apa dengan Nabi SAW Nah akhirnya Ini Ada terjadi itu Kita kan Enggak kan Kepengetahun Sebetulnya Orang ini siapa Sebetulnya yang Karena Kalau saya Kalau misalnya Ada yang Di kebun saya Gitu ya Saya pasti Enggak suka juga Sebetulnya Kok nabi Itunya beda Apa Bingung ya Beratnya Kacang diantara Dua jingin Kacang Di itu Ya kan Tiap hari Bukan Kacang diantara Kacang diantara Kacang diantara Kacang diantara Ya kalau sudah Sudah durungan Sudah sangat kuat Ya keluar juga Tergantung durungannya Itu Apalagi Kalau bentuknya Encer Sebetulnya cepat keluar Apapun Hadis Kacang Hadis Selarinya Kebera Kebun Dibur Kebun Dibur Kalau Kebun Kemali Wong Itu Makanya Kita Tadi Pengen Mencari Sebetulnya Siapa Orang Ini Karena Sholatnya Di Lembah Di Kebun Kita Mengajarin Anak kita Yang baik-baik Di pekerti Segala macam Anak kita Tidak perlu Dikasih tahu Kamu BAP Lewat Dibur Kencing Lewat Sini Kita Disini Mencari Di pekerti Agama Apa Gitu Ya Ties Larinya Kemaluan Giliran Hadis Larinya Kebera Ini Pengajaran Atau Bukan Dibur 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 Atau Apa Sebuah Sunah Atau Gimana Sih Harusnya Kalau Ini Sunah Ya Kalau Apa Yang Dilakukan HB SAW Itu Sebuah Sunah Ya Harus Saya Saya Baru Ingat Jadi Sekalian Ya Saya Mau Menyampaikan Ke Teman Teman Yang Di Live Set Yang Masih Muslim Bisa Dipraktekan Itu Dikebun Ya Ini Buang Hajat Ya Karena Sunah Kalau Kita Baca Di Hadis Muslim 398 Itu Memang Dikatakan Disitu Dikebun Itu Kalau Lihat Hadis Itu Kan Iya Begitu Kalau Kebun Saya Diberakin Besok Anjing Saya Tak Suruh Ngejar Itu Ya Ngejar Apanya Ngejar Berak Ngejar Orang Yang Berak Kalau Nanti Burunya Digit Sama Anjing Kalau Lagi Berak Dikejar Anjing Saya Biar Dikikit Itu Kalau Waktu Berak Dikejar Anjing Lebih Cepet Keluarnya Tapi Dia Gak Sempat Pakai Celana Iya Makanya Sambil Lari Terus Keluar Yang Burung Dib Dalam Nah Kalau Pupuk Dikebun Jadi Rata Tidak Terkumpul Terpada Satu Tipe Justru Itu Nanti Akan Menyuburkan Kebun Itu Tidak Usah Dikatakan Ini Rata Sendiri Apalagi Kalau Anjing Ngejar Muter 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 Keliling Gitu Kan Ketawa Jahat Kalau Pas Dikejar Anjing Itu Ada Yang Keluar Saya Yakin Anjing Nggak 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 Kejar Lagi Aku Tau Kenapa Anjing Gala Itu Harus Dipunuh Apa Karena Itu Yang Ngejar Gitu Nggak Ngejar Orang Berak Bisa Pengalaman Pribadi Yang Memerintahkan Membunuhi Pernah Yang Bergabung Untuk Ngobrol Santai Siang Siang Ini Tetapi Ngobrol Santai Bermanfaat Dapat Hikmah Bagi Yang Mungkin Muslim Belum Kristen Dipraktekan Karena Nafi Suri Pula Betul Ya Budapura Ini Kesimpulnya Saya Bikir Bikir Lagi Betul Kalau Malam Kita Bahas Kur'an Larinya Ke Kemaluan Kalau Bahasa Sadis Itu Lari Ke Hibur Kebera Lama 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 Itu Siang Bahasa Itu Kemaluan Berak Diantara Berak Diantara Dinding Yaitu Tapi Kita Bisa Ini Buat Kitab Kita Pusar Kebawah Itu Memang Sunah Begitu Jadi Yang Penting Dipraktekan Tapi Memang Lebih Bagusnya Juga Dipraktekan Sih Saya Juga Pengen Yang Yang Kadron Yang Suka Padis Yang Teriak Teriak Itu Lupa Terus Mempraktekan Berak Di Kebun Terus Tiba Tiba Dipe Dikejar Sama Apa Pos Ronda Gitu Paling Lucu Kali Ya Bu Sekarang Kan Sudah Teknologi Masa Masih Gerak Di Kepun Bu Pak Kan Ikutin Sunah Rasul Pak Itu Sulit Tulajannya Saya Ikutin Pak Kalau Kita Punya Akal Akal Sehat Ya Nggak Mungkin Pas Melawan Sunah Bu Kalau Yang Nggak Punya Akal Itu Yang Kita Harus Hormati Bu Kalau Mengikuti Berarti Dia Nggak Perlu Akal Bu Pak Tel Afir Kita Harus Membaca Habis Ini Biar Dipraktekin Karena Itu Rasul Sendiri Melakukannya Apapun Yang Dilakukan Rasul Itu Harus Diikutin Karena Rasul Itu Suri Tulajan Dan Akan Mendapat Pahala Wajib Do Harus Wajib Ikut In Bu Kalau Yang Rasul Berarti Mentaati Allah Gimana Nggak Bagus Itu Kata Katanya Dengan Mentaatin Rasul Mentaatin Allah Jadi Dengan Mentaatin Apa Yang Dilakukan Rasul Harus Diikutin Biar Dapet Pahala Yang Laki-laki Kalau Yang Perempuan Mencari Pahala Yang Laki-laki Mencari Buala Ya Betul Masalah Kalau Buat Berak Pahala Apanya Bu Ya Pahalanya Akhirnya Perut Nggak Mula Apa Perut Yang Mula Enak Oh Gitu Pak Pahala Berak Banyak Manfaatnya Pak Bisa Jadi Puk Orang Mau Biaya Terberak Berak Sekaligus Membunuh Membunuh Setan Nah Terus Apa Namanya Kalau Orang Tidak Berak Itu Sangit Lupa Perut Nanti Bisa Membunuh Kan Gitu Pak Coba Bapak Enggak Berak Pasti Bingung Kan Cari Obat Agar Bisa Berakan Ya Enggak Itu Jadi Kita Semua Harus Mendukung Saudara Kita Yang Dari Seberang Itu Saudara Sebangsa Saudara Seindonesia Agar Kita Mereka Yang Belum Membaca Hadisnya Bisa Membaca Dan Mempraktikkannya Kita Harus Dukung Itu Mereka Cari Pak Hal Lupa Sama Bual Iya Betul Betul Ada Telepon Terus Gimana Lanjutnya Bu Halo Saya Dengar Suara Pak Berk Bingung Mempraktekan Juga Ya Siap hari Bingung Dia Berkorban Buru Kemaluan Awalnya Burunya Pak Al-Fatih Menolak Makanya Tapi Tapi Ini Yang dikatakan Pak Siapa Ternyata Armah Yang dikatakan Orang Ini Sesungguhnya Orang Ini Itu Kan Membilang Mengatakan Kepada dirinya Sendiri Nah Berat Kalau Karena Kalau Orang Kalau Mengatakan Yang Tadi Itu Bukan Ini Harusnya Itu Orang Itu Tapi Pak Ini Kan Ngobrol Sampai Tapi Terarah Kami 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 Kalau Waktu Itu Kita Hidup Jamannya Merupah Terus Pak Tel Afif Atau Pak Al-Fati Melihat Mereka Apalagi Rasul Berat Dikebun Airnya Itu Diambil Buat Itu Gimana Pak Al-Fati Waduh Kalau Dikebun Saya Sebetulnya Kalau Misalnya Waktu Itu Saya Terus Terang Mengikuti Berat Dikebun Saya Sendiri Kalau Saya Dikebun Saya Khawatir Banyak Hal Misalnya Kelabang Terus Bukan Kelabang Selut Saat Dikebun Tiga 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 Ular Termasuk Binatang Melata 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 Unggas Itu Terus Unggas Saya Lebih Takut Kamera Pak Viral Kamera Kalau Sekarang Kan Lebih Takut Kamera Takut Viral Tapi Begini Loh Dulu Aja Kamera Viral Berapa Triliun Orang Ini Gak Ada Kamera Juga Viral Iya Ini Gak Ada Kamera Juga Viral Apalagi Sekarang Sekarang Ini Internet Jadi Semakin Viral Jadi Kita Semakin Mempiralkan Supaya Teman-teman Ini Dapat Pahala Yang Semakin Banyak Yang Masih Musgim Itu Viralkan Kenapa Dulu Tidak Viral Karena Dulu Belum Ada Bahasa Viral Oh Iya Betul Bukan Bu Dulu Belum Ada Internet Jadi Belum Viral Gimana Namanya Viral Gara Internet Bu Kalau Dulu Terkenal Tapi Terkenal Gitu Ya Bukan Terkenal Terkemuka Kebun Kebun Jadi Kesimpulannya Yang mau Dibunuh Tadi Siapa Pemilik Kebun Atau Pemuda Ini Masih 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 Belum Tahu Yang Masih Yang Mau Dibunuh Itu Dia Ciri-cirinya Berbaju Bagus Terus Kusyuk Kusyuk Ya Jadi Ini Kayaknya Ada Ada Perintah Yang Tersembunyi Tapi Tidak Boleh Berbaju Bagus Dan Tidak Boleh Kusyuk Apakah Kusyuk Apakah Pada Itu Laki-laki Apa Bu Apakah 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 Orang Yang Tadi Kusyuk Itu Juga Di Kebun Apa Baga Gimana Gimana Aja Oh Asal Lagu Lihat Kebunku Ini Dari Sini Berarti Bu Tapi Itu Bunga Kalau Ini Penuh Dengan Apa Ini Kebun Ya Yang Itu Bunga Kalau Ini Penuh Dengan Apanya Berarti Oke 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 Tanya Pak Merdekai Sepertinya Ini Ya Bu Ya Mulai Ini Juga Sama Sama Seperti Ibu Tapi Kalau Malam Bahas Kemaluan Selang Bahas Tugur Mulai Ini Juga Kayaknya Pak Mak Buken Jengger Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga Ada Yang Biru Ada Yang Jengga Penuh Dengan Ranjal Seperti ya Nah ujuk-ujuk nabi pakai air enggak tanpa izin kalau tanpa izin apa bedanya dengan mencuri seperti itu kan nah tentang cerita pakai air tanpa izin itu menjadi viral karena kan si anak muda diberkita kepada si anu si anu bercita kepada si asya bersih kepada beda tanahnya berurut-urut nah jadi tersebarlah nah mungkin di sini meskipun Allah itu maha pengasih dan maha penyayang baginda ini begitu maha pendendam gitu memang air disana tuh bahwa bukan seperti kita bayangkan di di Pulau Jawa gitu kan gampang disatakan air barang yang sangat berharga apalagi orang memiliki kebun ujuk-ujuk dipakai bukan nyebelin jadi karena terburu viral karena sanatnya berterus-terus gitu kan ABCD bercerita kepada apa jadi ya malulah gitulah saya rasa dia ada-ada perasaan dendam gitu ya kalau dari sini kalau sempat beberapa hadis tadi gitu si anak muda tadi terlalu latah lah mensangatkan cerita nabi makanya tanpa izin tadi terus akhirnya akhirnya disuruh untuk itu tadi Pak membunuh tadi itu Pak Iya kan ya kalau pakai tanpa izin nama lainnya apa Pak mencuri Pak Iya tapi kok malah yang disuruh dibunuh malah yang yang ini Pak yang mana ini sebetulnya nih mungkin dia pekerja kebun kali mungkin atau dia juga pemilik iya 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 kan air sangat berharga sekali Pak bisa aja dong ngembapak merepet gitu kan mari kita berkebun di sana itu belum ada isilah pupuk ya makanya itu buat pupuk sendiri ya oh apakah ini apa ya bu sain ya bu ya sain untuk organik ya iya karena disana kan saya rasa itu kan saya mikir Pak kalau disana kan biasanya kalau kebun kurma itu pasti di di bawah pohonnya itu kayak ada ada kerannya untuk apa nyiram Pak itu ada keran untuk nyiram gitu atau pakai tunasnya surika itu disana itu mungkin modelnya itu buat mumpuk kali ya mumpuk pohon-pohon kebun-kebun kurma gitu ya bu kalau sekarang pakai kerangkan kau dulu kan ditimba Bu capek benar penimbang air makanya itu Oh jadi membuatnya pakai ini gitu ya Oh ya kalau rumah ya kalau buang air kayak di kebun sawit gitu kan boleh-boleh aja Pak ya tapi ditimbun jangan dibiarkan begitu jadi jadi ranjau gaönamannya kalau ditimbun kalian kalau ditimbun kemarah nggak kelihatan tapi albanyak sabar dengan tanah Yang warna cerah itu kan tolong-lembangiklah kelihatan itu untungnya makan gue belum sambil masa ya sambil dengerin mau makan ya jadi bingung saya kalau kalau malam kita bahas Alquran apa maksudnya kemaluan siang kita bahasa dis masuknya kegubur coba coba malam bahasa selainnya kemaluan coba semalam itu amanat amanat kenapa kok jadi bisa menikipkan kemaluan menikipkan tangan mata itu maksudnya kemaluan dilepas dititipin coba kalau lupa ambil gimana bukan lupa ambil yang masalah itu lupa nitip ini tetapi dua kali ambil dua kali ini dua kali lagi Pak jadi dobel berarti ada nggak berarti ada nggak punya dong terakhir anak-anak muda tradis juga payah teman negara air doang payah nyawanya terancam nih dokter air mahal iya sih memang tapi kalau ukuran kita tropis gini kan lebih jawa gampang air tapi tragis lah kalau teman negara air doang itu masalahnya dia biasanya pakai batu kapal air bujilai ah aja yang penubang bener ya bener sih Pak kalau dipikir ya sumur bujilai ah penubang apa yang di tempat pembuangan bangkai anjing kotoran manusia bekas air coba bayangin itu aja buat wudhu lupa dan itu tidak dinajiskan dan kedalamannya itu sebatas tumbuhnya bulu kemaluan kemaluan lagi kalau orang mau masuk surga mereka harus menjaminkan diantara dua kaki yaitu kemaluan kemaluan dubur kemaluan dubur ini disini kayaknya ada Pak teolog kontekstual siapa tahu Pak teolog ini bisa nambahin eh kita juga saya sapa dulu ya Pak teolog Salom Pak teolog Salom semua Halo Bapak gimana mau daftar kamar sebelah mana sebelah saya atau sebelah Pak Al-Fatih yang gingrogol Bapak mau daftar kamar yang mana Pak di kamar sebelah Pak Al-Fatih atau kamar sebelah saya lebih enak kamar sebelah ibu sih dekat dengan wanita Oh gitu ya Pak ya kalau dekat sama laki-laki itu auranya panas ya eh jangan salah Pak ada hadisnya loh jangan gitu kalau panas itu Pak kalau panas Pak itu hembusan api neraka loh Pak panas itu hembusan api neraka dan neraka itu dingin loh Pak jangan salah jadi orang yang demam-demam itu itu karena kena hembusan api neraka lalu Pak jangan salah kalau dekat sama ibu kan dingin rasanya hahaha bisa Pak gerah mulu Pak oke saya baru masuk jadi saya nyimak aja dulu Oke tetapi bapak sudah makan saya sudah bu Oh kirain berhala enggak hehehe apakah bapak orang yang munafik Hah enggak Pak enggak bu enggak lah ngapain jadi orang kalau bapak enggak munafik silahkan bunuh diri Pak Aduh Aduh untuk menunjukkan iman Bapak karena di KSU Pak di KSU Pak Al-Fatih ya di KSU kalau tidak munafik ya kalau bapak tidak munafik harus ikutin kemauan Allah untuk menunjukkan iman Bapak uh aduh Aduh yang terjentang yang di screen dibentangkan Pak di sini nggak ada screen adanya bentangan Oh bentangan iya gimana Pak Pak Apati bisa dijelaskan ya jadi begini Pak namanya yang dilakukan Nabi SAW itu kan sunnah Pak jadi kita harus memberitahu pada saudara-saudara kita yang masih muslim ya supaya menjalankan yang penting Pak menjalankan sunnah ya jadi buang hajatnya dikebun gitu Pak dikebun supaya supaya pahalanya bertambah gitu jadi kalau misalnya Bapak ada kebun ya yaitu di tawarkan aja kepada teman-teman yang muslim itu untuk dirak di situ Pak silahkan silahkan disini disini gitu menjalankan sunnah Pak namanya begitu ya supaya mendapat pahala gitu itu Pak bisa-bisa supaya tananya Pak dibuat itu ya kalau subur kita nggak tahu juga ya Pak tergantung jenisnya mungkin ya Pak jenisnya yang jenis ini ya yang yang jenisnya banyak cabenya atau mungkin warnanya itu mempengaruhi tingkat kesuburan tapi yang pasti kalau menjalankan sunnah ini itu kan mendapat pahala Pak pahalanya gimana Pak pahalanya dihitung di sana Pak nanti ini di waktu di akhir jaman katanya begitu Oh itu ini katakan apa hadis ini apa Sohi do'if atau wassohi muslim Pak ini pak muslim 398 nah nih sahih muslim ini Pak begitu Pak iya jadi kalau memang banyak sebetulnya teman-teman kita yang masih muslim itu nggak tahu Pak banyak hal yang tidak tahu jadi kita mesti wajibkan kita memberitahu bahwa ternyata ada lo amalan yang mudah dikerjakan dan kota pahalanya contohnya ya ini nah di kebun ini Pak ini kan gampang nih Pak tinggal masuk kebun setiap pagi kan biasanya kita setiap pagi ya buang aja gitu ya masuk kebun terus udah buang aja di situ gitu seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Nasawi kan begitu Pak di pekarangan boleh nggak Pak saya nggak punya buang aja kebun sekarang kalau dijadikan kebun mungkin bisa ya Pak jadi jadikan kebun dulu kebun apa misalnya eh buntumat gitu ya Nah itu bisa tapi dijadikan kebun dulu Pak itu udah banyak ee kucing kebun apa enggak ada ini bu apa kebun binatang ya lho kebun binatang lho itu orang yang beras sembarangan itu namanya apa-apa gimana apa enggak tahu saya bu saya taunya yang sembarangan tuh kucingnya berapa armata gitu bu kalau orang beras malam orang gila Bu enggak ada orang bener beras sembarangan bu tetapi di sini tertulis kebun kita kebun binatang maksud saya gini loh apa kalau disini kebun kurma jelas kebun kurma mungkin karena sebelah dulu belum ada toilet itu kan apa kebun anggur atau tebun zaitun ya di sini nggak ada tulisannya cuman kebun kan iya jaman dulu Bu jaman sekarang udah nggak udah ada selada bu bidara Oh iya bidara-bidara tapi ya bidara-bidara darah kali ini darah tapi kalau kata Pak tadi sudah ada banyak kucing saya pikir justru lebih pas Pak karena justru lebih ini ya lebih menguatkan ya saya pikir ya lebih saling menguatkan antara kucing dengan ee-nya manusia ada tulisan kebun bidara lho dia taruh air tersebut pada pokok bidara-bidara-bidara apa sih mungkin gitu Pak kalau di kebun binatang itu kan ada tempat ini tempat ini kepohonan atau apa mungkin ditaruh disitu gitu lho Pak kebun binatang kan baru ada akhir-akhir ini cuma dulu kan nggak ada ya terus ini penjelasannya kebun apa Pak ya kebun gitu kali ya nggak tahu saya yang pasti kebun kalau di Google sih pohon Pak pohon besar gitu bidara-bidara atau widara pohon-pohon besar berarti ini ada po ada kebun ada pohon besar begitu ya berarti berarti buang hajatnya atau ee-nya itu dekat pohon bidara ya Pak ya karena airnya disitu karena kalau jauh dari air jauh dari situ berarti kan jalannya agak jongkok begitu kan Pak kalau jauh belum belum cebok ya istilahnya belum beristinjak dengan air sambil menuju ke tempat air itu kan jalannya mesti ini ya jalannya mesti agak jongkok gitu kan Pak ya kan kalau jauh ini masih dekat berarti dekat dengan pohon itu bidara itu bukan ini kayak semak semak buluri bukan ini kebun masalahnya Pak kebun-kebun mestinya semaknya di sudah di ini ya sudah di depan ya mestinya kalau sepuluhnya saya tanami gitu ya benar apa mungkin yang dimaksud itu laki-laki itu yang dibunuh itu ya yang sungguh untuk di semak itu tadi bilang kan di semak kan nah coba ya kita kembali ke yang tadi ya itu sepertinya memang ada hubungannya bu entah itu pemiliknya kebun itu entah itu yang membawa air itu gitu loh jadi gini waktu itu si bangmu kebelet beraklah di kebun itu nah airnya yang pemilik kebun itu diambil buat itu tadi kan kesel dong atau gimana nah besoknya lagi yang punya kebun sholat di semak itu tadi kesel karena berak diusir-usir atau bagaimana terus dibunuh atau gimana gitu loh Pak tapi Amat berapa bu 596 ya bentar-bentar Muznat Ahmad 598 apa ya Pak Bukan Pak 6659 10659 jadi ya Muhammad 10695 Pak Musnah 10695 jadi itu Muhammad itu lagi lagi boker ya dilihatin sama si anak muda itu jadi nggak enakan bokernya saya kalau dilihatin terus sambil dilihatin boker coba pahal batik boker dilihatin orang nah jadi marah Muhammad mungkin jadi mau dibunuh oh gitu iya dilihatin terus lagi boker gimana sih sama anak muda itu jadi nggak lega Pak itu aja menurut saya jadi mau dibunuh tuh si anak muda itu oh tapi tapi ditolak Pak oleh sahabat-sahabat ini Pak nggak ditaati Pak iya mungkin kasihan aja ini masih muda kok suruh dibunuh cuma gara-gara kelihatin boker doang kalau ini kalau masalah bunuh membunuh kan Muhammad udah biasa Pak jadi nggak salah bagi dia coba perempuan oke ini Pak Ah ini kayaknya dia punya jawaban Pak Amik Halo Halo Pak Abdul Ya Silahkan Pak ditanggapin ini Yang sholat dibunuh Pak Ini telur kecil saya lagi di HP ini Ini ya Saya baca dulu Ini panjang juga ya Kalau kecil dibesarkan dong Pak Dibesarkan Kalau dibesarkan Kita boleh melihat keadaannya ya Biasanya yang sering saya lihat Di kebun-kebun atau di rumah-rumah kosong Ditulis yang buang sampah Dia ini adalah anjing Di sini adalah anjing Halo Masa Coba bawahnya Pak Al-Fatih Kalau sudah tidak Tidak terlalu Apa katanya Kembali lagi hingga anak Coba Sesungguh orang ini Dan para sahabatnya Mereka membaca Al-Quran Tetapi tidak melebihi perongkongannya Maksudnya gimana sih Pak Mereka membaca Al-Quran Tetapi tidak melebihi perongkongannya Mereka keluar dari agama ini Seperti anak-anak keluar dari busunya Kalau ini ada yang keluar dari agamanya Kali ini si anak muda ini keluar dari agamanya Atau gimana Mereka keluar dari agama ini Seperti anak panah Keluar dari busunya Kemudian mereka tidak kembali lagi Hingga anak-anak kembali ke tempatnya Maka bunuhlah mereka Karena mereka ada seburuk-buruk makhluk Jadi kan memang jelas Di QS juga ada kan Kalau yang keluar dari Aku menentang Rasul dan Allahnya itu Hal dibunuh gitu Jadi semua orang yang menentang Dan menginikan Rasul dan Allah Hal dibunuh Pak Tapi anak muda itu kan belum ngapa-ngapain Pak Ya keluar dari ini Keluar dari agamanya nih Mereka keluar dari agamanya Seperti anak panah katanya Yang menentang justru Abu Bakar Pak Yang menentang perintah Rasul ini Bukan anak muda itu Pak dan uman Umar Berarti Sahabatnya itu Yang menentang perintah Dan para sahabatnya Mereka membaca Al-Quran Terus Semuanya orang ini dan para sahabatnya Mereka membaca Al-Quran Tetapi tidak melebihi kerongkongannya Nah Kalau tidak melebihi kerongkongannya itu Sudah Sudah Pantas dibunuh Pantas dibunuh Iya Jadi Kalau membaca Al-Quran Tidak melebihi kerongkongan Itu gimana sih Pak Al-Quran Tidak di mulut Pak Tidak di resapi Oh gitu Jadi tidak ke dalam hati Cuman sampai di kerongkongan Menurut saya Kalau malah bukan ya Menurut saya Kalau tidak sampai Kerongkongan itu Anak saya Menurut saya Kalau tidak melebihi kerongkongan Justru ada di hati Tidak keluar sampai ke mulut Membaca dalam hati Gitu loh menurut saya Oh gitu Tapi kenapa mereka Dianggap keluar dari Agamanya Tuh Lihat Korangkongan ya Makanya kembali Saya Aduh ini Udah anak panah Keluar dari busurnya Mereka keluar dari agama ini Karena dia Tidak membaca Al-Quran keluar dari Kerongkongan Maka dianggap keluar dari Agamanya Juga makanya Awal dibunuh Itu Makanya Tadi Tadi kita berpikirnya Begini Pak Apa mungkin ya Ajaran yang katanya Ajaran yang kerasan ini Membunuh Orang ini Makanya kita coba Cari hadis Dan nemu yang tadi itu Yang dikebun itu Pak Apakah Apakah Jangan-jangan ya Apakah mungkin ya Yang dibunuh Ternyata Pemilik kebun tadi Pak Pemilik kebun yang tadi Pertanyaannya kan begitu Ini masih berupa pertanyaan ya Karena kita sendiri Yang punya kebunnya Kan gak jelas Pak Dari tadi hadis itu Iya kan Maksudnya kita bertanya Apakah yang punya kebun itu Terus punya masalah pribadi Atau gimana gitu Saya tuh Karena keluar dari agaknya itu Makanya ini Seperti anak panah Katanya Terus kenapa Terus kenapa Umar sama Mampu Bakar Ngebunuh Pak Kalau memang keluar Keluar soalnya kan gitu Sesungguhnya orang ini Dan para sahabatnya Mereka membaca Tetapi tidak melebihi Kerongkongannya Itu mereka Jadi karena mereka Dan sahabatnya itu Si anak muda itu Sama-sama gak baca Nah jadi Toleransi lah Sama-sama gak baca Berarti kan Kalau dibunuh Si para sahabatnya juga Harus dibunuh Kan gitu Mungkin ceritanya begitu Nah ini Pak Bener Benernya dikatakan Pak Danuk Benernya dikatakan Pak Danuk Jadi Apakah Tidak melebihi Kerongkongannya itu Maksudnya Terakhir kan Anas kan Pak Apakah ada ayat lain Namanya Kerongkongan gitu ya Jadi Sampai ayat terakhir itu Surat terakhir itu Oh Oh Selama ini digadang-gadangkan Alamin Apa itu Apa itu Pak Agamamu Agamakmu 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 Nah iya makanya kan Gimana Itu semua slogan Coba kita Lihat Kies Kies Apa Hanya manis di kakakakak Hanya manis di kakakakak Iya dong Iming-iming selalu Di perbuatan Iya dikurangkan Selalu banyak iming-imingnya Berapa Pak Kies berapa Kies 12 Ayat 8 8283 Ada nggak coba Ini yang terbalik ya Namanya ya Orang Kalau menjalankan Perintah agama Seharusnya kan lebih baik Nah Keadaan sekarang Orang yang tidak Menjalankan perintah agama Justru lebih baik Karena mereka hanya Mengandalkan hati Nani Kalau mereka Mengandalkan Baca-baca begini Waduh 8 Apa disitu Apa saya salah nggak Beda Pak Beda Pak Beda bukan eh Yang perintah Membunuh itu dimana ya Perintah membunuh Itu Aduh saya lupa Sampai Biasanya kalau siang nih Suka ada error Kepalanya Yang perintah membunuh Itu dimana ya Yang apa Pengarah kepala Sama pancung Ujung-ujung jari Itu dimana ya Oh Itu di Harusnya di Ini Pak Harusnya di Surat 9 harusnya Pak Surat 9 harusnya Berapa 9 Ini layaknya Iya kayaknya ini Bukan kayaknya ini 9 harusnya Bukan tuh Anak saya ikut ketawa-ketawa nih Pak Bukan-bukan Bukan-bukan Jadi Anaknya bukan Anak saya Pak Ini Pak Bukan-bukan Pak Oh Bukan Kalau KS ada 8-2 gak Eh bukan-bukan Aduh lupa Aduh sampai lupa Kalau siang-siang tuh banyak Pikiran yang ini Pikiran yang melayang Iya Pak ya Pikiran yang melayang ya Iya Pikiran yang melayang-melayang Iya-iya Lupa lagi saya sampai lupa Padahal ayat itu sering saya ini Itu jadi Diperintahkan curang membunuh Penggal kepala dan pancung Yang di pancung itu Yang menentang rasul Dan Allahnya gitu Garatnya menentang rasul Jadi orang yang keluar dari agama itu Kalau wajib dipancung Di penggal ya Ada itu Ada-ada Anissa Pak Anissa berapa? 115 Anissa 115 Anissa 115 Anissa 115 Bukan 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 Pasti pikirannya melayang juga nih Sampai lupa Ini padahal Masa gak Gak ada yang tau itu Oh KS 8 Air 12 Coba KS 8 KS 8 KS 8 KS 8 Air 12 Kalau Kalau Anissa Anissa Nah ini Saya bacain ya Ketika tuamu melayukan kepada peranak Sesungguhnya aku bersama kamu Maka tegukanlah orang-orang yang telah beriman Lakan aku jatuhkan Rasa ketepan Kedalam hati orang yang Orang kafir Maka penggalah Kepala mereka dan pancung Ujung jari mereka Air 13 Ini kriteria orang yang harus dipancung ya Dan demikian itu adalah Karena sesungguhnya mereka menentang Allah Dan rasulnya Dan dalam siapa menentang Allah dan rasulnya Maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya Jadi Oh berarti Abu Bakar sama Umar tadi gimana pak? Ih harusnya kan dipenggal itu Karena dia menentang Harusnya Kalau dan lain Makanya dia gak tega Membunuh si itu Karena sama-sama Menentang kan keluar dari agamanya Seperti anak panah katanya Itu berarti Umar dan Ali ya tadi ya Abu Bakar Oh Abu Bakar itu kan menentang kan suruh bunuh Tapi si Ali kan mau bunuh Mau bunuh Tapi orangnya udah gak ada Iya si Ali Gak ketemu sih Kalau yang Abu Bakar sama Umar kan ketemu tadi pak Tapi gak ada pak Ali saya pak Ali saya Ali oncom Itu mali oncom Kriteriannya Itu yang menentang itu Harus dipenggal Dan dipancung ujung-ujung jarinya Jadi Apalagi yang disebutin tadi Keluar dari agama Liat pasti langsung harus dibunuh dong Itu Kata saya sih karena mereka Sebetulnya si Si Umar Sama siapa tuh yang gak jadi itu Mereka dilema Dilema maksudnya Iya Satu sisi Dia kan disuruh nabinya Untuk membunuh Pas satu sisi Orang itu lagi sholat Dan khusuk Jadi dia dilema membunuh gak ya gitu loh Maksudnya makanya Keluar dari agamanya gimana Keluar disebut Tadi Iya Para sahabatnya itu kan Yang membaca Quran gak sampai kerongkongannya Maka dia keluar dari agamanya Kan sebutin tadi Kembali lagi Kayat itu Jadi mereka dianggap keluar dari agamanya Oh lihat Mereka keluar dari agama ini Seperti anak panah Jadi Kalau anak panah dilempar kan gak balik lagi Jadi istilahnya Kalau orang yang keluar dari agama Islam Enggak balik lagi itu halal Gitu Makanya itu Oke sekarang yang pertama disuruh siapa Abu Bakar atau Umar 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 ya Pertama Umar Umar ya Umar pun pergi Itu Aku baru ya Abu Bakar Pertama Abu Bakar Ali juga pergi Tapi dia gak ketemu Jangan-jangan ada Pertama Abu Bakar Abu Bakar kan Abu Bakar terus ke Umar Terus ke Ali Baru Ali yang membunuh Tapi orangnya sudah tidak ada kan Gitu Ya menurut dia Pak Tapi kalau saya bilang Dari hadis ini sih Ya Puji Tuhan ya Mereka selamat ya Gitu Dari pembunuhan Intinya gitu Ya karena Abu Bakar gak ketemu Si Umar gak mau Gitu Jadi ya Mereka selamat Menentang Iya menentang Bunuh kan Ini juga disebutin Sahabatnya kan keluar dari itu Sahabatnya itu Keluar dari agama ini Jadi Kayaknya Apa Umar sama Abu Bakar Juga keluar dari agama ini Agama Islam Disebutin gitu kan Tadi Karena Abu Bakar Para sahabatnya juga Keluar dari agamanya Tapi nabinya mereka Nyuruh Bunuh Ini gak Abu Bakar Sama Umar Mungkin karena gak ketemu Si anaknya itu Jadi gak jadi Anaknya itu dibunuh Si Umar Yang yang pergi membunuh Atau yang pergi membunuh Justru yang Yang target Malah tidak menentang Sebenarnya Si anak muda itu Gak tau Apa salahnya Gak tau ya Tapi Disi Disi Tau dari mana Itu ada Pertamaan busur-busur itu Iya itu Artinya mereka keluar dari agama Islam itu Seperti panah Tidak kembali Busurnya kan Kalau dipanah Kan dia melancar itu Nah Tidak kembali Busur harusnya kembali pak Busur itu kembali Ke rumahnya Pak Sur Biasanya Nah Kembali ke Kasur Harusnya begitu Tapi dia gak kembali Kenyataannya Jadi si busurnya itu Malah Pasurnya Muka disitu dikatakan Sedang sholat Busur Nah tetapi Si mister Yang itu masih berkerat Kayaknya Masih berbilang Nah dimupakan tadi Nah berarti Kayaknya ya Dimunuh gak deh Kayaknya gak jadi pak Soalnya yang saat Si Abu Bakar gak ketemu Si Umar Gak tegaan gitu pak Gitu makanya dia selamat Yang orang yang Sholatnya Husuk dan penampilannya Bagus itu Dia selamat pak Tapi kalau lihat Bicaranya pak Abu Bakar itu kan Ini kan Tapi Abu Bakar itu Akhirnya dibunuh Abu Bakar itu Kali pun bergegas pergi Tetapi ia tidak menemukannya Maka ia kembali Selaya berkata Wahai Rasulullah Nah setelah tidak ditemukan Kan disuruh pergi lagi nih Wahai Rasulullah Ia sudah tidak terlihat Rasulullah Sesungguhnya orang Dan para sahabat mereka itu Apa lagi bawahnya Membaca Al-Quran Terus Nah Tetapi tidak melebihi Kelongkongannya Artinya tidak sungguh-sungguh Terus keluar dari agama kan Mereka keluar dari agama ini Seperti anak panah keluar Dari busurnya Kemudian mereka tidak kembali lagi Hingga anak panah Kembali ke tempatnya Maka bunuhlah mereka Karena mereka adalah Sebuluk buruknya makhluk Monyet Nah jadi Yang keluar dari agama itu Lebih buruk dari monyet itu Maksudnya Ibaratnya kalau sudah keluar dari agama itu Ibaratnya seperti busur Iya Seperti busur Jadi tidak kembali lagi Nah maksudnya saya bilang Tahu Ya Manusia-manusia sekarang Yang katanya Baik Paling benar Ya Melaksanakan Berita Rasulnya Atau mencontoh Mencuri dunia Ya Tunggu Mereka Tidak Mengemalkan Seguruhnya Ya itu aja Kita lihat Contohnya Pak Mor Itu kan Isis itu Baru 90 Sama Boko Haram Itu baru 90% Dia melaksanakan Perintah Rasul itu Merasakan perintah-perintah Di Quran Harus Artinya mereka Bisa Itu artinya mereka Mendalankan Sungguh-sungguh Iya Itu baru 60% loh Belum Sungguh-sungguh banget Yang masih Tengah-tengah inilah Yang masih Mempunyai hati Ya justru Orang Indonesia itu Baru 30% Pak melakukannya Pantas dibunuh Pak Apa? Kalau yang Tidak Menjalankan Pantas dibunuh Pak Oh itu kan Jelas tadi Di KS KS loh Ngatakan Yang menempang Allah Dan Rasulnya Hal-hal Dipengdal Kepala Dan pancung Ujung-ujung Jarinya Itu Kan jelas Itu Quran Jadi Sebenarnya Umar Dan itu Juga halal Dibunuh Seorang yang Baca Quran Tanpa Menghayati Juga pantas Dibunuh Gimana? Tapi Tapi kan gini Pak Abdul Abu Bakar itu Akhirnya juga Dibunuh Pak Kok sama siapa? Gak tau ya Ya bener ya Pak Arma ya Akhir hidupnya Abu Bakar itu Dibunuh Semua Semua dibunuh Kasilah pertama Selama kan Dua atau tiga Iya Apakah itu Pembunuhnya ini Mengamalkan itu ya Quran ya Karena melihat Abu Bakar pernah menolak Nabi ini Gak gini Hadis ini Apa Yang saya Akhir aja Pertama-tama itu Seorang kan Seorang yang Berpenampilan Bagus Dan Solatnya khusuk Nah terakhir Kenapa jadi mereka Gitu Kemudian Orang ini Orang ini Maksudnya siapa ya Kalau menuju Kepada yang tadi Harusnya kan Orang itu Itu dia Makanya Kemudian mereka Tidak kembali Maka bunuhlah mereka Karena mereka Adalah Nah itu jadi mereka Itu Padahal di Cerita pertamanya Teman-temannya Harus cari dulu Teman-temannya Oh gitu Teman-temannya Masih dikebun Tadi itu Awalnya Ngapain Tadi itu Bersihin Tadi itu Bersihin Di kebun Tadi itu Itu dia Makanya jadi Kadang-kadang Bari atas Sampai bawah Jadi gimana nih Harus khusuk Apa enggak nih Iya Khusuk dibunuh Enggak Menentang Gimana jadinya nih Yang pasti Ini kayaknya Nabi mereka Lagi Iri Karena penampilannya Bagus Terus Khusuk lagi Terus makanya Dibilang Udah bunuh aja deh Daripada dia Lebih daripada aku Lebih khusuk Daripada aku Bunuh lagi itu Mungkin Tapi katanya Pak Janu itu Bener juga ya Ini kan karena Keluar dari agama Maka dibunuh Tapi kalau Keluarnya di dalam Mungkin beda lagi ya Ini kan keluar ya Keluarnya keluar ini Keluarnya di dalam Jadi anak Pak Keluar di dalam Masih di dalam rumah Pak Keluar di dalam Keluar di dalam Jadi pertanyaannya kan itu Jadi harus khusuk Atau Boleh menentang Nah itu dia Ini udah dapet Mulanya Makanya itu Pak Kalau ada Teman-teman dari seberang ini Harus menjawab Dia khusyuk apa enggak Gitu Padahal dia sholat ya Kenapa harus dibunuh Si ini si orang muda ini Jadi kalau orang seberang itu Mencapai khusyuk Berarti dia boleh dibunuh Tapi kalau dia menjawab Gak khusyuk Berarti dia menentang Sama juga Dibunuh juga Yang saya bingung Sekarang ini Banyak Yang terkenal Cipain dari Yang terbis Seberang sangat Burung Oh mereka bilang Mereka itu Agama damai Agamamu Agamaku Agamaku Kok Junjurnya melakukan Hal seperti ini Adakah pembunuh Adakah pembunuh itu Punya saksi mulia Kenapa Kok suaranya putus-putus Adakah pembunuh itu Orang Ya kalau Membunuh perampok Apa segala yang ingin Pengini bisa juga Si hatinya baik Ya Baik-baik Tapi sebaik-baiknya Tetap hati nuraninya Kalau kita lah ya Apalagi ditambah Dibunuh gitu Pak Merdeka Beda juga sih Kalau kasusnya misalnya Kalau di sana ya Yang saya tahu Kalau di mana Tempatnya Pak Alep ya Di Amerika gitu Jadi kalau misalnya Transmasing Orang masuk ke rumah kita Ya kan Perampok lah Ibaratnya Kita bunuh di rumah kita itu Gak salah Tanya mereka sih Kita sanggup gak Melakukan itu Tapi cara hati nuraninya Sanggup gak kita Melakukan itu Ya mungkin Kalau kita mikirnya Kita menjaga Keluarga kita Ya mau gak mau Itu pilihan terakhir Kalau itu lain Dalam keadaan terjepit Ya Misalnya Kita kan Di sini nih Masalah Kepinan Masa aku Dibunuh Memangnya dengan Membunuh itu Akan membuat Orang yang dibunuh itu Bisa bertobah Ini membela agama Agama Allah Agama Allah Itu Terus dibela Maha kuasa kok Pak Allah Raja yang bunuhnya Pak Allah Itu putus-putus Pak Mor Tidak kok Putus-putus eh Putus-putus semua tuh Saya dengar juga Putus-putus Ya ini kan Karena agama Allah Harus dibela Kan yang membela Allah Itu dapat Puah Allah Besar Allah kan Maha kuasa Apa pun dibela Kalau yang mana dulu Yang maha kuasa Kalau Allah Dia kan Maha kuasa Maha kuasa Dibilang Maha besar Aku pilih lah Kalau besar Maha besar Maha besar apanya Kan Baksi jelas dulu Mau Tapi Karma Ya Dia mengatakan Ada orang yang keluar dari Atama dia Ya Allah Ya mungkin Allah tangannya Cuma dua Kenapa Allah Mereka membiarkan Malah mereka Menanggap mereka Lebih kuasa Dari mereka Ya Yang pasti Kalau keluar dari agama Harus dipancung Penggal kepala Dan pancung Ujung-ujung jari Kalau Kalau seharus Benar Mereka menganggap diri Mereka besar Lebih Ya mereka Tidak hati-hati Dikasih Kepung Hidupi yang baik Ke bagaimana Mana orang Tidak keluar Berawet Itu Ya kan Bunuh cecak Tidak ada Wajar lah Orang keluar Tidak ada Akal Malam hari Tidak Tidak Ya Tidak wajar juga Soalnya kan Bidadah Di sana Semua yang ada Dipikirkan di dunia Dapat di surga Nah Ini kan Kuasanya ada di surga Jadi Tidak pada Bawa keluar Dikasih Dikasih HP Masih Yang di HP Kan Weh Nanti Tidak ada 72 Bidadah Yang wanitanya Bagaimana Kok percaya Gitu loh Ya wanitanya Nonton Rame kali Kalau nonton Juga Sudah cukup Iya Kok mau Gitu Loh Malahan Di poligami Juga mau Pahala Itu Pahala Kalau di poligami Kan dapat Pahalanya Lebih Tapi Gak tau Pahalanya Apa Wanita Masalahnya Sudah Diterlup Karena Terlup Emang Pamol Pamol Gak tergiur Tuh Pak Bisa Dapat Bisa Empat Pak Ustadz Somad Kalau mau Kawinan Tindal Cerai Satu Jadi Unlimited Kalau Diterlup Tapi Apakah Tuhan Seperti itu Pakai akal Sehat Abdur Ya Ini Udah Sehat Pak Udah Udah Sehat Pak Suaranya Kok Ini Jelas Semua Ada Ada Buka Ada Buka Coba Dibiut Semua Ali Onjong Ya Tadi Semua Jadi Ini Jadi Futus Futus nah jadi kan sebetulnya kalau akal sih sehat pak cuma mungkin udah ya pak udah gak berisik udah gak berisik ya berisik, masih berisik masih kayak ke setrum ya wah ini ada yang baru siapa Pak Masa bodoh ya? bukan, aku udah lama oh udah lama bagian mantau saya mah bagian mantau aja ya pak mor sebetulnya semua punya akalnya akalnya sehat tapi yang jadi masalah kenapa mereka juga tetap gak mau keluar gitu kan tetap aja gak mau keluar akal sih, akalnya sehat jadi anaknya kenapa gak dibunuh? mungkin dilindungi Tuhan kali ya dilindungi Allah iya karena kusuk kusuk kan sholatnya kusuk iya dia dilindungi Allah karena sholatnya kusuk tapi Muhammad gak? jadi gimana nih masalahnya nih? jadi Muhammad ke kanan Allah ke kiri kan kesayangan punya hak kusuk jadi wah ini ada kusuk juga ya makanya dia boleh boleh dari 10 yang lain gak boleh cuma 4 doang oh masya Allah 13 apa 10? apa 23? dari 10 nah persisnya berapa? kita gak tahu memang ada bermacam-macam masuk yang yang-yang-yang-yang ya kan? yang-yang-yang-yang-yang pokok yang-yang-yang-yang lah ya yang-yang-yang-yang disayang sayang itu lah hebatnya ya jadi terbiur kalau katanya kalau misalnya 4 istri juga kalau misalnya udah bosan 1 aja cerai tambahin 1 jadi 4 terus 4 unlimited siapa yang kanan udah unlimited ya kanan kan sedang bilang itu hebatnya segala sesuatu diatur ya 1 Alhamdulillah 5 diatur calanya berarti alhamdulillah ya iya alhamdulillah tapi 1 aja gak habis sih 1 aja gak habis kadang-kadang gak kepakai lagi aduh pokoknya yang di atas 50 tau lah ya kondisinya ya kalau yang masih 30 sih gak yang pokoknya yang di atas 50 tau ditaruh buka semua aja masih bingung ah berapa sih capek doang ini perintahnya menyeramkan nih keluar dari agama dibunuh katanya karena mereka keluar semua dari agama ini katanya jadi atau mungkin begini nih atau mungkin begini nih orang yang bisa baca tapi gak ngerti itu yang harus dibunuh jangan-jangan begini gak membaca tapi tidak mengerti biarpun kusuk kelihatannya tapi gak mengerti pura-pura kusuk dibunuh membaca tapi tidak keluar Pak itu Pak membaca tidak keluar kalau tidak melebihi kerongkongan itu berarti kan membaca dalam hati Pak iya benar lebih kerongkongan oh gak bersuara maksudnya begitu loh Pak kalau saya nangatnya ya benar sih sebenarnya tadi saya juga mengomongi gitu tapi kemungkinan besar gak ini orang membaca tapi gak mengerti gitu bisa juga kan gak keluar deh gak keluar gak keluar apa gak masuk Pak itu gak disewisannya benar kan gak masuk ke otak kan orang membaca tapi gak tahu ke hatinya gak masuk ke otak kan emangnya otak lewat kerongkongan Pak kan enggak Pak bapak bapak sebenarnya itu bukan keluar dari agama ini kalau orang yang tidak mau mengakuti dia ya kan gila cabar coba coba kan mau dihargai mau dianggap dunia dianggap sebagai wow gitu kan mungkin ada yang menolak karena tidak sesuai kan ditunjukkan mucijad gak bisa jadi hukum buat jadi hukum buat Abu Bakar dianggap sini dimana apa benar mau dipancung juga kan yang mematuhi ini nabi kan pada akhirnya juga dibunuh juga Pak Abu Bakar kan bukan nabi yang pancung kan mungkin orang lain yang membaca ini gitu loh maksud saya oh mungkin juga ya maksudnya sekarang masalahnya Abu Bakar dan Ali ini masuk kemana nih masuk ke darah apa ke duran nah itu iya maksudnya itu kan disebutin ini orang ini dan para sahabatnya mereka keluar dari agama ini jadi para sahabatnya udah keluar sebetulnya dari agama oh betul juga ya iya ini kan sebetulnya orang ini mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkongannya mereka keluar dari agama ini jadi sahabatnya juga udah keluar sebetulnya makanya pada mati semua dibunuh semua gak tau yang ngebunuhnya siapa mungkin suruhan nabi juga mungkin oh mungkin ya suruhan nabi tapi yang penting anak ini dilindungi sama Allah yang gak jadi dibunuh kan yang khusuk iya khusuk karena sholatnya khusuk berdakwah dengan damai maksudnya Pak Masa Budho ini gini kah kalau keluar dari Islam itu jadi dirindungi gitu Pak saya kan ngomong ya kan saya tanya oke saya gak berani jawab Pak saya gak berani jawab Pak hati sendiri-sendiri aja lah ya jadi supaya kan begini kan kan Abu Bakar ini loh Abu Bakar kan meninggalnya juga dibunuh Alif Pak Umar juga tapi orang ini kan enggak jadi apakah maksudnya Pak Masa Budho itu kalau ingin selamat ya keluar gitu loh apakah begitu maksudnya 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 kita gak berani ambil kesimpulan kita gak berani ambil kesimpulan ya kalau baca-baca ini sih kalau baca ini sih memang iya memang iya tapi kita gak berani ambil kesimpulan harus keluar itu Budheb mesti di mute Budheb ya segeralah keluar supaya selamat Pak maksudnya Pak iya harus selamat tuh segeralah keluar dan murtad itu yang harus dikerjakan secepat-cepatnya ini ini apa ini tolong dong hadisnya share di share krim dong hadisnya hadis apa Pak ini linknya apa linknya sohih Pak 10695 musnad ahmad 95 sambilnya dimana di cari hadis bisa hadis.net bisa hadis.net ya kenapa untuk dipakai di Yusuf Manubulu Pak Mordekai kalau di Yusuf Manubulu itu udah banyak yang bawa itu siapa itu saya aja gak pernah siapa itu Cicak Kilar ya nah dapet dari mana dia itu bingung juga saya ya kan udah banyak dibahas juga di RAK itu semua hadis-hadisnya kayaknya tapi saya tuh gak pernah catat malah saya mau catat-catat begitu inilah fungsi baiknya RAK RAK ya fungsi baiknya RAK semua dapet dari sini RAK loh tadi sumber Pak iya masalah cicat inspirasi inspirasi sumbernya tadi Pak Liancom itu Pak kita kan cuma membantu Pak mereka biar mereka kan males baca jadi kita bantu mereka nah sekarang pilihannya mereka harus kusuh apa enggak pilihan itu semua itu doang iya sih harus kasih ini biar dia kusuh apa enggak kalau kusuh harus dibomong kalau enggak menentang jadi gimana tinggal dia pilih aja kan pilihan ada sama dia tapi kalau keluar Pak tapi kalau katanya keluar itu Pak keluar dari agama itu kan malah dirindungi gitu loh Pak iya nah berarti ada opsi tiga kusuh keluar atau keluar out tinggal dia pilih ya kalau lindungi 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 jadi bertanya nih kenapa kalau malah jadi bingung malah jadi bingung dianggap seburuk-buruknya makhluk ini disebutnya tapi dilindungi Pak dia kan selamat itu Pak oh dilindungi Allah ya dilindungi Allah mau dibunuh pilih mana ayo kok mending keluar dong kalau gitu ya emangnya Pak Masabudu bingung ya agak bingung sih jadi umar ini kemana umar kemana keluar itu kan ada dua pilihan Pak keluar itu ada dua pilihan Pak keluar di luar atau keluar di dalam itu tanya Pak Ali Oncom gitu sih maksudnya keluar di dalam keluar di dalam keluar ke samping gimana Pak keluar ke samping mulai Pak enggak enggak aku kurang jelas nih keluar di luar gimana maksudnya enggak tahu saya cuma menyampaikan perkataan Pak Ali Oncom tadi Pak ini Pak Masabudu kalau keluar kemana Pak saya keluar saya tahu keluar keluar dari pintu sih berarti berarti keluar Pak 200 Pak Masabudu saya tahu Pak saya tahu Pak Masabudu kalau keluar kemana ke kebun ke kebun kalau mulai kalau mulai Pak nggak mulai nggak mulai yang tadi itu ke kebun itu gimana ya semuanya coba ada yang mau masuk gak itu yang muslim-muslim biar kita bayar saya bayar nggak apa-apa Pak Masabudu ini Pak Masabudu ini bingung bener atau pura-pura bingung saya nggak ngerti aduh bingung bener jadi menurut saya sih ya ISIS sama Boko Haram itu itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasul segala-galah ngikutin Allah ya ngikutin Allah nggak nah kalau ngikutin Allah harusnya keluar nggak ngikutin Rasul kalau dari hadis ini oh iya ya ngikutin Allah kan iya kalau ngikutin Allah kan harus husu sholat ya dilindungi dilindungi dan keluar dari ajaran agama ini malah dilindungi kan iya betul-betul selamat selamat nggak mati betul jadi ISIS sama Boko Haram itu pengikut Rasul sesungguhnya tapi itu juga baru 90% katanya baru mengikutinya kalau 100% lebih sadis lagi katanya terus hasilnya gimana Pak bubar kan mereka hasilnya ya bubar tapi tapi jadi ini jadi lone wolf itu jadinya masing-masing ya maksudnya hancur juga kan hancur tapi Boko Haram belum loh Boko Haram masih ada Boko Haram coba kita tanya Pak Bekuder nih Pak Bekuder masih Islam apa sudah Kristen Pak Kusyo atau enggak Pak lanjut lanjut kok pernah denger suaranya ya siapa ya coba kasih kesimpulan Pak Boko Haram Boko Haram Bekuder Bekuder silahkan Pak saya nanti dulu saya nanti dulu nanti dulu katanya nyimak dulu minta ide dulu lagi nunggu hayu dari Jibril Pak Bekuder tapi jangan halu ya jangan halu ya jangan halu sinasi ya jadi ini karena mereka keluar dari agama ini katanya menurut ini adalah harus dibunuh harus dibunuh dan menjadi lebih buruk dari segala malu katanya seburuk bunuh iya Pak perintahnya harus dibunuh tapi kenyataannya enggak bisa dibunuh terus katanya seburuk-buruk makhluk jadi makhluk paling buruk itu apa sih lebih buruk dari makhluk apa sih makhluk paling buruk itu apa ya apa coba makhluk paling buruk hewan melata kali Pak hewan melata kemarin oh hewan melata itu burung ya Pak ya iya 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 kalau gajah juga buruk gak gajah melata iya gajah-gajah kalau kalau burung melata kayaknya memang buruk Pak buruk ya bayangin juga susah saya kalau burung melata itu iya saya juga bayangin gajah melata juga dibayangin susah Pak iya makanya itu kali maksudnya lebih buruk dari gajah melata itu tadi oh gitu ya iya burung gajah mali juga Pak melata oh iya melata raja mali juga melata kalau singa melata gimana ya singa melata singa melata gak bisa makan Pak ya Pak itunya mangsanya lari duluan berarti yang melata aja yang buruk itu ya yang paling buruk itu melata aja iya kali ya makanya disuruh dibunuh iya betul juga anjing juga melata kan termasuk yang dikejar-kejar disuruh dibunuh apalagi yang hitamnya katanya Budapura kalau anjing itu disuruh dibunuh karena dia suka ngejar orang di kebun Pak oh yang lagi buang aja yang mukanya di kebun itu ya iya Pak suka ngejar akhirnya diperintahkan untuk membunuh itu anjing itu supaya gak dikejar-kejar lagi waktu di kebun itu karena cukup gawat Pak kalau di kebun terus ada anjing kan jadi susah berjalan ya Pak harinya ya kemana-mana ada wakitunya iya bisa kemana-mana bisa bisa jadi itu ya justru memperlancar memperlancar proses pengeluh iya memperlancar proses pengeluaran itu mana bisa sempat keluar kalau dikejar-kejar Pak itu kemana-mana kali biasa mencet keluar mencet keluar loh mencet iya tergantung anu ya Pak tingkat kekentalannya ya tingkat kekentalannya betul iya kalau semakin kental memang susah tapi kalau semakin encer itu justru mempercep gitu prosesnya makanya katanya Budapura tadi itu dibunuh itu anjingnya itu karena suka jaga kebun anjingnya anjing mata itu ya anjing mata ya iya jaga kebun Pak anjing mulata Pak jadi ada bedanya juga ya anjing mata sama anjing yang biasa beda nggak beda kakinya iya yang nggak melata kan yang nggak melata bisa ngejar yang dikebun tadi itu yang melata yang melata yang dikebun itu yang melata yang dikebun dikebun itu ya Pak kalau nggak ada kerjaan boleh juga nih bener nambah imun nambah imun nambah imun bener nambah imun nggak jadi mengurangi ini apa vitamin-vitamin yang saya makan kemarin oh ya kata Pak Danu itu anjing laut itu yang melata beda betul ya iya anjing laut nggak tahu ya ini viewer viewer youtube paham nggak sebenarnya apa yang sebenarnya kita kita kok juga bilang ham icu 200 masuk sini kamu nggak nggak bisa mesti ngikutin semua video Pak iya mesti berseri kalau udah nggak paham sukun ikuti terus ayo jam 9 lebih mengerti orang lebih mengerti daripada kita lebih lebih kemarin malam bersumpah demi nasi goreng ketahuan menulis sesuatu yang dia sendiri terkejut saya bayarin deh untuk uang wifi-nya malik-malik sudah mutat masa Nabi dipanggil mamat oh gitu iya kemarin malam sudah di abadikan sama Pak Arma itu Pak Lohoncom iya jadi gimana anak mudanya sampai sekarang masih berkelihatan atau udah dibunuh akhirnya anak muda kan nggak dihilang udah nggak kelihatan ini ini Pak Aukmalik Aukmalik Pak perkataan Aukmalik Pak mamat itu manusia biasa kok wajar aja bisa salah ini dia penggemar RAK makanya koknya pake K dia nggak pake K oh gitu kayaknya udah udah itu ya udah udah sadar udah keluar udah keluar udah keluar udah gak husu lagi dia ya udah murtad Pak udah murtad yang lainnya dong suruh masuk itu yang siapa saya belum pernah ini si Madia sama si Aditya masuk RAK gitu udah lama nggak masuk Madia udah habis maskernya udah habis topeng-topengnya oh itu mau masuk tidak tidak ada ngaruh model kayak begitu cuma ngarang aja ngarang anak TK juga bisa kok si Ari si Ari suruh sini Pak Modekai saya sulit masuk banget sama sama Pak Yusuf tuh mentah terus sekali saya masuk nggak ada yang pada masuk si Aditya nggak masuk-masuk Pak Abdul Pak Abdul sekali-sekali masuk ke channelnya si Aditya Aditya tantangin aja ke sini saya pernah masuk ke channel muslim waktu itu dengan nama lain waktu itu masalah pernikahan pembantu saya bukain itu hadis sama tafsir sama itunya langsung dikat Pak langsung dikeluarin dikik itu biasa saya pakai chat aja dihajar juga makanya kadang-kadang percuma juga sih ada orang kalau masuk situ tuh kita di ini mari saya masuk ke nanda tapi nggak masuk ini ya cuma chat namanya dibongkar apa juga malu Pak iya jadi kadang-kadang lebih baik mereka yang masuk ke sini supaya dicerahkan di sini gitu iya supaya kita pada mualaf kan iya tolonglah biar kita mualaf gitu iya saya udah mau sebut tiga kalimat cahadat saya nih tambah ya oh sejak tak dia beranak mereka channel kita mereka cuma mau bertanya kita masuk ke channel mereka mereka juga mau bertanya tidak mau ditanya makanya Ludwig Yohanes selalu bilang bilang apa jangan mau tanya doang jangan berani bertanya iya 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 saya juga nggak apa-apa kok kalau di sini dia kasih dia orang bisa bertanya juga tapi ya satu-satu gitu maksudnya saya ada acara juga kan Bu Deboran ngadain acara Kristen menjawab Islam Islam bertanya kan buktinya nggak masuk juga mereka iya tiap satu itu tiap satu kan Kristen yang menjawab iya iya mana buktinya nggak ada yang masuk coba dia bayar ya banyak kita yang masuk ke sono ya mau saya masuk kalau dia bayar oh mau saya juga masuk kalau nggak dibayar sih capek-capek doang kita ngomong-ngomong 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 kita kalau kita bayar kalau dia bayar dia nggak berani kat kita kan contoh sini kita nggak mau kat dia lah nggak usah kat nggak ada kat-kat disini ini padanya juga nggak mau masuk lagi gimana dia ancam di ini dia di ancam dulu di teror dulu sama sama ini sama para Muhammad Madya nggak boleh katanya gara-gara Bu Deboran ngomong saya hai 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 Terima kasih.